Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Ekonom Senior Faisal Basri menyebut ada 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berpotensi mengundurkan diri karena kecewa terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada pemilihan Presiden. Salah satu Menteri yang diisukan mundur, Sri Mulyani tak banyak berkomentar soal desas-desus tersebut. Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi Dodo bakal mengundurkan diri. Dua di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Isu mundur menurut Faisal dipicu atas banyaknya intervensi atau cawe-cawe oleh Presiden Jokowi dalam kementerian untuk pemilu 2024. Ia di dalam tidak diragukan lagi, makin mencuat ketidakpuasan dan puncanya tanpa kalah Pak Jokowi mengusung anaknya jadi wapres. Jadi itu batas toleransinya. Yang mereka secara terbuka sudah, bukan sebetulnya bukan cuma Menteri ya, ada pejabat gubernur juga yang seperti itu. Dan mereka diminta untuk cawe-cawe sesuai dengan tugas-tugas mereka gitu. Nah, jadi mereka kan punya nilai yang mereka anut, mereka punya integritas, nah ini udah melampaui batas. Desas-desus mundurnya belasan Menteri di Kabinet Indonesia Maju langsung ditepis jumlah Menteri. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut kabar mundurnya Sri Mulyani adalah hoaks. Menko Minfo Budi Aris Tiari dan Menparkraf Sandiaga Uno juga kompak menegaskan kabinet pemerintahan Jokowi tetap solid dan fokus bekerja sesuai tugas masing-masing. Bahwa isu mundurnya Menteri bahkan jumlahnya sampai 15, terus sekarang turun jadi 5, itu adalah isu yang sama sekali tidak benar. Karena pemerintahan, Pak Jokowi maruf amin, Kabinet Indonesia Maju tetap solid, dan saat ini seluruh Menteri tetap fokus kerja. Saya belum pernah mendengar itu. Saya sebagai Menteri, sebagai Pembantu Presiden, loyal dan tegak lurus terhadap komitmen kami. Karena semua Menteri itu disumpah. Jadi solid kami, Kabinet solid, dan informasi saya terkini, tadi pagi ada Rabat internal, ada keguruan dan lain sebagainya. Tidak ada pembicaraan yang dihemuskan Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak banyak bicara saat dikonfirmasi mengenai isu dirinya akan mundur. Ia hanya menyatakan dirinya saat ini masih bekerja. Sri Mulyani juga tak berkomentar ketika ditanya soal isu perselisihannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saya bekerja, saya bekerja. Saya bekerja, saya bekerja, saya bekerja. Tapi wacana yang bersembang, Bu, betul nggak bikinnya? Saya bekerja, Bu, untuk mundur, Bu. Ada perselisian sama Pak Prabowo, Bu. Jadi apa yang tanggal mundurnya, Bu? Ada perselisian sama Pak Prabowo, betul, Bu? Sedikit aja, Bu. Buat ini apa, Pak Prabowo. Mau izin, ya, Mas, ya. Mau izin, ya. Total ada 15 Menteri yang disebut ekonom senior Faisal Basri akan mundur. Para Menteri yang akan mundur, menurut Faisal, merupakan teknokrat. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih.